Hmm.. Pembuktian? Pembuktian rupanya.. ADNnya apa nih? Tadi Gus Irfan kasih dia salah satu M Jadi masih mau dilanjutin gak berantem dengan Marcel nih? Siapa ya? Lo? Gue.. Gue pribadi kalo misalnya dia cari gara2 Gue lanjutin Inilah jindan nih.. Jadi kalian jangan.. Kalian jangan.. Lih amik minum aku dulu tuh aku alih tolong Eh itu memang.. Gila lagi lo pegang.. Aku nanti santi lagi lo.. Lala mo deh santi lagi lo.. Bentar lagi.. Takut gak sampe jarum? Selawai masuk.. Masuk selawai.. Jangan diliat.. Jangan diliat.. Jangan diliat.. Hari semua video podcastku.. Video podcastmu hampir tidak kutayangkan.. Video dirimu.. Dan pengacara dukun hampir tidak mau kutayangkan.. Kenapa? Buening mat malak.. Eh? Eh minum.. Eh minum.. Eh.. Jindan.. 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 Kalo ditembak gak mempan wajar.. Kalo.. Kembali lagi di pembuktian.. Jindan.. Endos pembuktian.. Endos pembuktian nanya.. Endos pembuktian nanya.. Endos pembuktian nanya.. Endos.. Endos.. Mungkin nanti di infus.. Nah fungsinya itu.. Bisa untuk mutihin kulit.. Nah itu tuh salah satu.. Treatment paling laris manis di klinikku lah.. Pokoknya Atena tuh memang terkenalnya adalah infus whiteningnya.. Infus whitening bisa bikin kulitmu jadi lebih putih.. Aku kasih liat gambar nih ya.. Kasih liat gambar nih ya.. Tuh.. Nanti di infus.. Satu kali aja tuh sudah mulai keliatan hasilnya.. Terus setiap kali di infus.. Lebih di infus lagi lebih putih.. Lebih putih.. Lebih bening jadinya.. Gitu.. Pokoknya jadi lebih cantik deh.. Cantik.. Lebih bagus.. Cantik.. Ya itu ribut putih gak tuh.. Itu ribut putih gak tuh.. Itu ribut putih gak tuh.. Bisa.. Bisa.. Ini gua kasih liat fotonya di before after nih.. Biar lu tau nih.. Mulai ini kamera dulu.. Nih.. Nih.. Lu liat nih.. Ini ada pembandingnya nih dokternya nih.. Ini orangnya nih.. Dari kayak gini jadi kayak gini.. Jadi lebih putih gak? Iya bener.. Infus doang nih.. Infus buat kulit kita jadi lebih cerah.. Dan kalo kulit kita tuh jadi lebih cerah.. Ternyata kita tuh jadi lebih ganteng.. Gitu.. Kenapa? Ternyata kalo pake kulit.. Kalo pake kulit putih lagi.. Kalo kulit putih pake baju apa aja.. Itu keliatan jadi lebih bagus.. Nah ini nih.. Ada lagi nih.. Ntar ya.. Nih.. 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 Burik gak? Burik.. Burik.. Burik lagi dia bilang gak.. Kan dokter ini memang burik gak? Burik.. Jadi.. Salah gak? Gak.. 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 Bener gak menurut dokter? Bener.. 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 Ntar gue bukain lagi nih.. Nih.. Infus.. Infus whitening masukin disini.. Dan itu instan.. Kalo obat makan kan lo makan setiap hari tuh.. Kadang-kadang gak suka lupa.. Kalo body lotion kan males nih.. Kalo infus cukup seminggu sekali aja tuh daten.. Oke.. Pembuktian ya.. Wah.. Pembuktian endorse.. Kalo pembuktian.. Endorse ya.. Ini pembuktian atau endorse? Endorse.. Tidak ada kata pembuktian dok.. Nanti.. Kalo ada kata pembuktian nanti orang lain gimana.. Ya kan.. Gimana.. Nanti.. Udah lah pokoknya ini endorse.. Maya.. Guys kalo kalian nonton video saya yang kemarin.. Saya belum buat kesimpulan ya.. Jadi.. Aduh.. Aku serba salah nih ngomongin ini.. Saya selama jadi pimpinan.. Ini sambil nunggu ya.. Saya selama jadi pimpinan aku tuh.. Kira-kira 12 tahun.. 12 tahun.. Ini? Ini 9 tahun Atena.. Atena Group ini 9 tahun.. Dari cuma 1 di pinggiran kota Palembang.. Sekarang sampe jadi 23.. Di semua cabang di Indonesia.. Dan klinik.. Salah satu klinik centrikan terbesar di Indonesia.. Dan semua klinikku yang kayak di jakut disini.. Semuanya memang mewah.. Nyaman-nyaman semuanya.. Nah.. Aku sudah ngeliat banyak makan orang.. Bukan artinya aku kedukun.. Aku bisa ngeramal.. Enggak.. Tapi aku bisa ngeliat paling enggak tuh.. Orang ini baik atau enggak.. Orang ini jujur atau enggak.. Orang ini kayak gimana sih sifatnya.. Karena jadi pimpinan tuh harus bisa nilai itu.. Setelah aku ngeliat jindan.. Ini sebenernya menurutku orangnya baik.. Baik.. Cuma.. Dia ini masih muda banget.. Kau.. Liat kayaknya memang dirimu kayak gini.. Kayak gitu.. Enggak bisa aku ubah.. Ya sudah lah.. Bagi kalian semuanya.. Jangan dihujat.. Anggap aja.. Hiburan.. Jadi anggap aja jindan menghibur kita semuanya.. Jangan terlalu.. Di kayak gimana.. Jangan terlalu serius.. Jangan terlalu serius.. Anggap aja jindan tuh menghibur kita.. Memang gayanya seperti itu.. Ketung Palembang tuh apa ya gaya ya.. Ketakoan.. Ketakoan.. Ketakoan itu apa sih.. Songong ya.. Songong ya.. Ya gayanya memang kayak gitu.. Tapi baik gak orangnya dok? Baik.. Baik.. Kalo kagak baik.. Kagak baik.. Kalo kagak baik.. Deniz gak pake.. Deniz gak pake.. Gua gak datangin lo.. Iya.. Gua gak datangin lo.. Karena gua liat lu tuh baik.. Lu tuh lucu.. Lu tuh masih muda.. Cuma.. Lu tuh dicuci otak oleh banyak orang.. Gak mandai dok.. Gimana.. Impus bisa sudah impus.. Biar pote.. Biar pote.. Kau gak impus ya.. Biar pote.. Uwe.. Ini.. Ini beneran.. Aku tadi pagi ngomongnya dengan Deniz.. Baik dia ini.. Iya bener.. Aku juga tau dia baik.. Dia ini kena cuci otak.. Aduh ampun jindan.. Jindan.. Kalo liat engga jinnya.. Terus kau bilang ngasih makan jin.. Itu kan artinya orang cuci otak dirimu.. Itu orang lain mau percaya atau tidak.. Ya itu namanya seterah.. Betul.. Kalo saya bohong atau gimana.. Itu dos dos saya.. Betul pak.. Pak.. Pak jindan betul.. Eh udah.. Kapal selem ya dak.. Yang paling sakti yang pelebang lah.. Ngapo.. Pacak makan kapal selem.. Itu woy udah.. Pantes kalo sakti.. Pacak makan kapal selem.. Mana aja sini.. Sini gabung aja ke papa.. Biar kalian viral.. Dok.. Berarti.. Ini jadi mutin kulit itu.. Gitu.. Nah contohnya ini putih kan dok.. Iya jadi lebih cerah nanti lebih putih.. Nanti.. Nanti.. Pelan pelan nanti.. Oke.. Hah.. Ayo diema pulok kondiman sama dokter bay.. Sudahlah pulok.. Ini nih.. Endos.. Endos.. Ternyata.. Semua itu bedok lah.. Ente sambil ngomong.. Ya aku sambil ngajak ngomong.. Kamu dia kerjain.. Kalian kerjain sebelah situ.. Oke.. Berapa biji sih jarumnya? Satu.. Masa jarum.. Inilah.. Jindan nih.. Jadi.. Kalian jangan.. Kalian jangan.. Lih amik minum aku dulu aja.. Aku wali tolong nih.. Kalian hujat.. Jindan secukupnya aja.. Ya.. Ya udah.. Kok apa.. Kok mau ngomong disini aja.. Aku dulu.. Minum dulu.. Emang aku sih.. Aku dari tadi.. Besawat aku nak minum.. Ngep ngep ini.. Minum juga.. Besawat dia.. Ngep ngep ini we.. Ngelap lu dah.. Besawat.. Gimana banyak minta foto gak? Sekarang.. Ya.. Ribet dah pokoknya dah.. Jaket aja dikuplukin dan iket.. Cuma orang udah tau semua ciri rias jindan.. Bintang tiga aja udah pasti.. Oh iya kaya gitu ya.. Terus makanya om ngomong apa? Jindan-jindan ya? Kaya gitu ya.. Udah.. Istilah kate.. Ente kadang-kadang ente.. Udah.. Jindan ini katanya.. Yang bilang ente kadang-kadang ya.. Buka masker.. Supaya lu pulok.. Mengantar aku balik.. Aku cip lah.. Bukan ini ya.. Kamu ada.. Kamu Pak Prabowo.. Pak Prabowo.. Banyak.. Banyak.. Terus yang kedua.. Tadi gue di bandara ini.. Ayo ini mirip Prabowo.. Apalagi BC Bintang tiga ya kan.. Nah.. Jindan jawab begini.. Semoga nular.. Amin.. Semoga nular ya kan.. Amin.. Amin.. Coba diperiksa dulu tangannya.. Kodamnya diambil dulu.. Kodamnya diambil dulu.. Kodamnya diambil dulu kodamnya coba.. Biar sebanyaknya.. Itu.. Disini tidak.. Mbak Sen, ada sini atau sini kakak? Sini baik.. Sini baik.. Sini baik.. Lepas dulu kodamnya.. Gelangnya lepas dulu lah.. Gak usah.. Gak usah.. Kodamnya lepas dulu lah.. Gak usah.. Kodamnya lepas dulu.. Kodamnya lepas dulu.. Ini beli dimana nih.. Ini dikasih oleh Bang Haji.. Endorse.. Gak dikasih oleh Bang Haji.. Dikasih oleh Bang Haji.. Jindan.. Ini buat mutih nih dok.. Iya.. Kamu lihat sini aja.. Lihat sini aja.. Lihat sini aja.. Lihat sini.. Kepel kenceng.. Oke kayak gitu terus ya.. Jindan.. Tosuk nih ya.. Iya nih ya.. Endorse.. Jadi kemarin.. Kemarin viral lagi.. Kemarin viral lagi tentang ekstasi.. Oh iya.. Oh iya.. Jadi.. Itu memang.. Sudah.. Pegang lagi lo.. Aku nanti sentik lagi lo.. Lalu lama udah sentik lagi lo.. Bentar lagi.. Mana? Tentang ekstasi lagi.. Dari naik lagi darah.. Apa? Nggak apa-apa.. Nggak apa-apa.. Dia sambil ngomong sampe dia kerjain.. Enggak.. Kalau dia tusuk dia ngomong nanti.. Janji.. Siapin dulu.. Cari dulu.. Carinya tuh butuh waktu.. Jadi.. Enggak.. Ekstasi itu kayak gimana tuh.. Jadi.. Agile abis sentik lo.. Bisa tipe lo.. Aku udah lama udah.. Sudah sentik dulu.. Sudah sentik dulu.. Sudah sentik dulu.. Ada.. Ada.. Nanti pas dikasih.. Jadi.. Kamu terakhir kali keluar.. Terakhir kali di Palentang itu kapan? Lalu lama.. Dari berapa kali? Udah lama aja nih? Tujuh aduh.. Langsung.. Langsung ke Kalimantan.. Nganggu tadi.. Kalau udah salahnya.. Oh oke.. Terus.. Abis dari Palemong kamu kemana? Jindan.. Ntar udah.. Nyuntik lu dah.. Luar kelar.. Ya sudah.. Buat tahun lu suntik baru nih.. Ah.. Ah.. Keci jarumnya.. Dikepal tangannya.. Ikutin abak-abak aku ya.. Jangan tegang.. Sekali be ini kan? Iya.. Eh.. Inilah pembuktian.. Saudara Jindan.. Apakah Jindan memang.. Oh endorse.. 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 Apakah Jindan.. Tidak aku yang lu nyuntik.. Ini lah.. Udah.. Antara Jindan pegang Tino aku.. Iya.. Rebut ngan.. Pembuktian terus.. Tidak kata istilah pembuktian.. Endorse.. 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 Tidak ikutin abak-abak aku ya.. Kalau aku bilang kepal.. Kapel terus ya.. Bentar kok udah sakit.. Tapi kamu juga pengen putih kan? Iya.. Pengen kan? Pengen.. Kalau putih lebih bagus kan? Iya.. Nah itu lah kak.. Udah entah aku buat putih.. Tenang aja.. Jindan Al Hafsi.. Pulang lebih ganteng.. Lebih putih.. Hosi.. Jangan tegang.. Takut gak sama nyeron.. Selalu yang masuk.. Masuk ke se lo ya.. Masuk ke se lo ya.. Jangan diliat.. Jangan diliat.. Jangan diliat.. Jangan diliat.. Jangan diliat.. Jangan diliat.. Bengkok.. Masuk ke lo ya.. Tarik nafas.. Masuk ya.. Lu gak masuk.. Cemernya lamu beda sunti.. Itu masalahnya.. Masalah lamu beda sunti itu, baik sepun.. Tembus gak? Tembus.. Sakin ga? Endos biasa baik. Endos ya. Jangan kita ngomong pembukti-buktian. Anak pribadi yang namanya menyinggung siapapun disini. Kan infus whitening. Boleh dong, aku ngendos dirimu di klinikku boleh kan? Boleh. Ini apa namanya? Nah itu namanya aboket pak. Itu namanya aboket. Ini mutiknya jarak berapa? Setelah beberapa hari nanti kamu kerasa lebih cerah kulitnya gitu. Satu kali tuh dalam seminggu kamu bisa keliatan lebih cerah gitu. Ada obat buat sikap pagi dulu. Ada obat makannya juga. Wai tomato itu bantu juga untuk mutihin kulit juga gitu. Nah sambil di infus ya. Ini dulu skin test dulu. Ini apa lagi? Skin test. Tes dulu tes alergi. Kalo disini tuh kita tes alergi. Waduh tes alergi juga? Ya. Kan ini kan di klinik kan di tempat abal-abal. Jadi ini infusnya masih infus kosong. Nanti abis itu kita tes alergi dulu. Abis tes alergi 10 menit ga ada masalah baru kita infus gitu. Kita sambil ngobrol dulu. Kalo tes alergi cuman di cek me itu be? Iya. Jadi kalo keluar dari Palemang umur berapa? Memang merantau dari Palemang tuh emang umurnya kecil. Udah kecil dok. Emang dari ngerantau tuh emang jindan. Pokoknya ini merantau dari kecil dari Palemang tuh kan. Emang kau dari kecil kayaknya nih? Emang dari kecil ya merantau. Memang agak ketakuan kayaknya nih dari kecil. Emang dari kecil ini lah. Itu gak mau ketakuan, diem aja. Ini ada temannya jindan. Memang dari kecil dia kayak gini orangnya? Memang kayak gini? Memang kayak gini? Memang agak takuan kayak gini? Memang sombong kayak gini? Memang sombong kayak gini? Hahaha Tapi baik gak aku? Baik gak jujur gue? Kedumpak. Hahaha 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 Baik gak? Baik dia. Dia ini apa namanya? Ehm Alkohol dia? Minum-minum alkohol, mabuk-mabukan. Enggak. Pernah gak sama aku? Jujur gak pernah gak? Minum-minum pernah sama aku gak? Dia pernah? Narkoba, narkoba. Demi apa? Demi apa? Narkoba, narkoba. Narkoba, narkoba. Apa dulu? Aibon, Aibon. Aibon gak? Aibon apa sih? Aibon. Wah gilo duwong itu Aibon. Lem sepatu itu Aibon. Oke terus? Baik. Ini biar lah. Impus ini biar lah. Hah? Ini biar impus. Pelaku yang penting gak pelaku nyejutan pelaku. Kenapa? Ya memang inilah aku kalau misalnya di sosonti ini. Oh pusing. Itulah aku ngindar ke kopit-kopit. Soonti. Dung-dungan nampalain. Belum tidur. Sadar gak? Tapi jangan pingsan disini. Lakunya itu nandeng-dengan nampalain ke keleng-keleng. Oke. Ya sudah dikit aja. Jadi ekstasi itu kayak gimana? Jadi gini itu kesalahpahamannya dok ya. Jadi gini dok. Saya ada videonya juga dok. Jadi tentang gini dok. Saya ini dok. Saya bilang kan ikut anggota geng motor, FTC. Siapa sih yang gak kenal FTC si Indonesia yang lagi viral. Aku gak kenal. Ya kan? Aku gak tau. Aku juga gak tau gara-gara jindan. Nah jadi. Ekstasi bahasanya. Nanti lu. Jadi saya pernah ikutan geng motor. Siapa sih yang gak tau FTC yang viral itu. Dan saya mendirikan. Eh siapa sih yang gak tau FTC itu yang viral si Indonesia. Dan saya mendirikan juga ekstasi. Kan saya udah ikut ekstasi. Lalu saya mendirikan lagi betul gak? Oh kamu ikut terus kamu mendirikan lagi? Iya. Saksinya ada semua. Ceritanya kayak gimana tuh? Kamu ikut terus kamu mendirikan. Mendirikan itu pertama kali pak? Enggak. Bukan gitu denger. Mendirikannya itu saya dicabang-cabang. Nah itu yang belum saya sampaikan lagi. Oh kamu mendirikan yang dicabang. Cuman saya pribadi kan saya udah nih. Maaf ya. Kita setel. Kecil suaranya ntar udah. Ntar udah. HP aku ini ngeblank udah. Meninggul aku. Makanya kok PC itu meninggul aku. PC-PC. HP itu ngeblank. Ini. Oh jadi ekstasi nya sudah ada. Hmm. Lohus kamu nya. Apa namanya? Kamu nya. Darul liat dulu nih. Baru komen. Dan maupun. Orang pernah gak punya salah. Memang. Ini. Saya. Apanya. Saya. Perbili. Ini. 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 Oke. Kamu. Terlalu pak. Saya. Saya. Adalah. Pendiri. Indonesia. Itu salah. Namun. Saya pribadi. Saya mengatakan. Saya ini. Ikut. Anggota. Gang motor. Stop. Saya. Berarti kan saya udah bilang udah ikut. Gang motor. Saya udah ikut kan. Dan saya mendirikan ya tuh. Mendirikannya dimana. Itu di kecamatan. Cuman salah sebut daerah doang. Belum daerah. Belum sebutin doang. Oke. Saya bukan. Pendiri. ETC Indonesia. Oke. Namun. Hanyalah cabang. Itu. Hmm. Betul gitu Pak Esa. Oh bukan pendiri pusat. Tapi pendiri di cabang. Iya. Cuman salah. Tinggal nyebutin doang. Saya nyebutin di daerahnya itu doang. Cuman. Kan namanya. Malem doang. Malem bener. Soalnya saya kan. Besok kerja. Malem bener. Besok lagi pengen ngejar Dennis. Jadi malem betul. Jadi. Gue pengen cucu beres ya saya. Duh pelengin kepala saya. Eh. Pusing. Ini gak mau disuntik tuh. Bang udah begitu. Baru pertama kali di infus ya. Baru pertama kali di infus ya. Baru di infus lagi. Oke. Bisa dihitung jari lah. Kepingsan gak? Engga gak terlalu sih. Pusing gak? Ini tapi ini infus ini. Itu kosong lah. Itu kosong. Itu masih. Terus kayak gimana. Si pengalaman buat lagu. Aku aja umur berapa baru buat lagu loh. Lo hebat banget sudah bisa buat lagu. Ya Alhamdulillah itu. Mungkin rahasia dibalik rahasia Allah ya kan. Oke. Kita gak tau. Allah itu ngasih kita cobaan. Pasti dengan sebuah solusi. Begitu manusia menciptakan gembok. Pasti dengan sebuah kunci. Oke. Allah itu kan. Oke. Makanya ketika. Video. Dok jangan lu diindik lagi dok. Kerem nampak lah. Aku nama ya Allah. Mereka nanti dok ini. Ya nanti lagi aku closing. Jadi apa namanya. Dengan video ini viral atau gimana. Saya pengen dok ya. Karir saya ini satu dok. Saya cuma ingin. Pengen mungkin bantu-bantu. Pengen punya pondok. Pesantren. Cuman yang punya pondok saya tuh gratis. Saya tulis bener kalau itu mah. Gratis. Saya gratisin. Terus pengen bangun musola. Keduanya. Saya pengen juga. Apanya. Ngebagusin makam dimana saya miliki orang tua. Gitu dok. Makanya saya pribadi. Kayak kemana dapet uang kan. Langsung saya masukin tabungan. Oke. Tabungan. Gak langsung di ATM. Bawa kasur biasa. Gak ngebawa kasur. Gak ngebawa kasur. Kok kasih tau pula daripada letaknya. Nanti diambil orang lah. Gitu. Kalau udah ngomong disini diambil orang nanti. Si lain saya pengen ngebangun itu semua dok. Berkat keringat saya pribadi. Ya kan. Bangun itu. Berarti kamu pengen kerja keras. Ya. Empapun itu dok. Tapi kamu bisa sambil ngobatin orang juga. Ya cuman saya ngobatin orang saya gak pernah ya namanya. Minta uang atau gimana. Cuman saya misalnya kalau dia. Alhamdulillah udah bayangin ya. Itu intikasi katanya tuh. Yang orang pikir jalan gak nih. Oh gitu. Itu doang jawabannya. Itu doang jawabannya ya. Paling. Gitu doang. Oke nyesel gak. Ini apa pusing. Oke. Gak udah nyunti lagi. Sudah ini peluna. Hah? Ini peluna. Lagi disiapin. Oke thank you jindan. Sudah pembuktian. Eh pembuktian. Endorse. Endorse. Pembuktian cabut langsung ini. Bener ini pembuktian ini. Buktian lu lah dokter ini. Nyari sensasi terus. Bikin nyamuk lu. Mau kasih pesan-pesan gak untuk Pak Dukun. Pak pengajaran Dukun. Hmm. Buat apa sih ya. Saya ngasih sensasi. Cuman saya pribadi. Dokter Chatling undang saya. Apakah betul kamu ngelapor saya gini. Saya gak mau ada. Apa namanya. Gak ada mau. Dusta diantara kita. Yang kedua saya tidak mau. Saling. Apa gimana ya. Saling menjatuhkan. Dan yang ketiga pun. Saya tidak mau. Dokter. Yang namanya. Kok. Saya dilaporin lagi. Saya ingin lagi. Ntar diketawain orang. Masih doang. Oke. Terus yang. Ini dokter gini ya. Saya pribadi sih. Dok. Jujur. Emang saya. Betul saya ngomong ya. Saya memang nyuruh melaporan gini-gini. Cuman kan. Saya tidak ikut. Hmm. Oke. Tapi kok bawain nama jindan. Saya pribadi. Nama saya dibawa-bawa dok. Buset dok. Saya diomongin orang benar. Saya lebih baik dibenci sama orang. Berapa orang. Kalau diomongin sama keluarga. Atau. Orang banyak. Mendingin saya pasang badan. Yaudah. Dari sini kita damai ya. Get dulu ini nah. Masang dulu. Biar putih. Biar putih. Jadi damai ya. Tahan sini aja. Damai ya. Oke. Siap. Jangan ada dosa diantara kita ya. Jangan ada dosa diantara kita. Terus. Keluar dari sini jangan ribu-ributan. Cuma siapa? Ya kita berdua. Ngapain ribu-ributan. Pengen nih ya. Rohim. Saya sehat ya Jindan ya. Siap dok. Nah. Kalian semuanya aku gak bisa ngomong sih. Sahabat aku satu ini. Jujur ya Jindan ya. Dari semua video podcastku. Video podcastmu hampir tidak kutayangkan. Video dirimu dan pengacara dukun hampir tidak mau kutayangkan. Kenapa? Karena menurutku. Aku pengen semua videoku itu bermanfaat untuk orang lain. Dan waktu aku ngobrol dengan kalian sejujurnya. Aku gak ngerasa. Apa yang aku dapet itu gak apa ya. Enggak. Enggak. Enggak ngalir ya. Enggak ngalir apa? Enggak ngalir. Enggak ngalir gitu lah impus. Enggak ngalir. Enggak ngalir. Enggak ngalir. Enggak ngalir. Enggak ngalir. Aku gak ngerasa videoku itu akan memberikan banyak manfaat. Tapi ternyata setelah selesai malah video itu paling banyak memberi manfaat. Kenapa? Paling banyak dikoreksi orang. Dan paling enggak video tersebut bisa mengkoreksi Jindan jadi lebih baik. Oke dok. Oke? Jadi aku ngerasa ya oke fine cukup baik. Dan aku gak punya masalah dengan Jindan. Hati-hati di jalan. Sehat-sehat terus. Nanti kalau ke Palembang pokoknya cari aku. Kita sama-sama orang Palembang soalnya. Oke. Apanya. Ini kebetulan aja mau ke Palembang. Dokter Richard di Palembang juga ya nge dok? Oke. Oke ya jadi sudah pembuktian ya. See you guys. Pembuktian apa? Ini endos. Ini serius nih. Endos pembuktian dok. Endos endos pembuktian pembuktian. Skin test dulu yuk. Skin test. Hai guys kembali lagi dengan saya dan Jindan hari ini. Jadi kemarin kita cut karena Jindan agak ngerasa pusing. Dan beliau istirahat. Dan pagi ini kita ketemu lagi dengan Jindan. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Kenapa kemarin? Satu, gak tidur di dua hari. Memang kalau yang kedua lagi saya kalau disuntik emang seperti itu. Memang seperti itu? Iya. Emang jarang sakit juga. Tapi bisa disuntik ya ternyata ya? Ya bisa lah. Gue pikir lu kebel beneran loh. Kadang-kadang. Jadi kayak gimana? Tapi hari ini sudah sehat? Sudah sehat. Sudah sehat ya. Jadi kemarin Jindan sudah infus whitening. Untuk memutihkan kulit. Jadi dalam beberapa hari nanti kelihatan agak lebih putih, lebih cerah nanti. Oke? Siap. Dinan. Aku pengen tanya nih. Kenapa jadi kalian gak kompak? Kenapa kalian jadi ribut sekarang? Sama siapa? Itu pengacaramu. Kalau saya pribadi sih sehingga ngributin. Cuman ya orang lain yang melihat. Orang lain yang melihat contoh. Ya adalah beberapa orang yang lihat yang ingin berkomentar nantinya. Itu termasuk ulama. Ulama kenapa? Tadi pagi barusan telepon saya juga tadi seperti itu. Saya cuman hanya menengahin. Nanti dulu saya jangan seperti itu. Saya cuman seperti itu. Kamu malah belain dia? Iya. Karena apa? Nabi aja mau apa-apa. Masa kita enggak sebagai umatnya? Oh gitu? Iya. Emang dia salah ngomong apa emang dia? Nanti boleh di cek aja videonya langsung lah. Jangan saya yang bicara nanti takutnya saya salah. Oke. Kenapa jadi saling ini gontok-gontokan? Bukannya kemarin kalian kompak? Kurang paham itu saya ya. Kurang paham. Ya mungkin saya bergerak jadi begini di kamera-kamera. Ya mungkin saya juga ingin mendapatkan uang. Uang yang lebih. Satu. Lebih itu bukan karena saya maruk. Ya kan? Keduanya bukan saya untuk cuci tangan. Cuman mungkin rezeki saya disini ya saya bergerak. Karena apa? Karena apa? Siapa sih yang enggak butuh uang itu kan? Saya pribadi kalian semua kerja enak. Kalau saya pribadi susah. Oh gitu. Emang maksud lu ngomong apa sih? Maksudnya lu pengen cari duit kayak gitu. Ya maksud gua. Fokus cari duit aja. Gua fokus cari duit aja. Gua jadi enggak sono sini enggak sono sini. Jadi gua enggak mau melibatin orang siapapun. Oh dia juga enggak mau. Jadi masih mau dilanjutin enggak berantem dengan Marcel nih? Siapa ya? Lu? Gua. Gua pribadi kalau misalnya dia cari gara-gara, gua lanjutin. Yang penting satu. Jangan menghina para ulama dan jangan menentang para hadis-hadis. Hadis itu memang berbeda-beda. Cuman tujuan tetap sama. Seperti itu aja dah. Oh gitu. Hadis berbeda. Cuman tujuan tetap sama. Seperti itu aja. Udah lah masalah hadis, masalah apa udah gak usah diribut-ributin lagi. Untuk Marcel nih. Gak usah diribut-ributin lagi. Udah ya. Hidup aja lempeng-lempeng nyari duit buat anak-anak. Emang hadis itu bisa beda ya? Hadis itu? Hadis itu bisa beda ya? Ada lah. Berapa. Ada. Bisa berbeda ya? Oke Jindan. Jindan. Sekarang kan tiba-tiba kau jadi nyanyi nih. Nyanyi. Jadi rapper bagus lah. Aku lebih seneng. Aku baca komentar-komentar orang. Lebih bagus kau jadi rapper atau jadi pelawak sih. Menurut aku lebih cocok kok. Daripada jadi dukun. Coba nyanyi dikit dong. Partmu. Oke. Yang mana nih? Oh lagu Jindan. Istilah kate apa? Aneh Habib Jindan. Cicit Mapriuk paling tampan jikalau ditembak ga mempan. Udah itu aja dah. Nanti panjang lagi cerita. Selesaikan dong. Ini mindset. Aneh mindset. Aneh mindset dikit. Kok handset? Gimana sih lo? Setel setel setel. Langsung rap ya. Cuma kita peluru gotri aneh tangkis. Istilah kate istri aneh lebih manis. Aneh Habib Jindan. Cicit Mapriuk paling tampan jikalau ditembak ga mempan. Ente nyaman. Kali sewangi kita hidup masing-masingnya. Aneh ga berpaling. Ente kadang-kadang buat aneh melayang. Ente kadang-kadang jikalau disayang. Ente kadang-kadang. Gak lagi. Udah gitu dah pokoknya dah. Lagi dong. Gua ga kebayang. Waktu ngambil tek vokalnya kayak gimana. Yang satunya sama hancurnya. Yang lu juga sama. Ketek enang. Udah ga mau ketek. Mending hair lagunya jalan. Mending lagu jalan. Mending lagu jalan. Ya kan? Gua cukup bisa. Gua cuma punya lagu loh ya kan. Gua coba nyanyiin. Engga ga 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 ga. Tanya dokter Richard. Saat kalian memakai produk kecantikan. Apakah kalian yakin itu pasti aman? Banyak yang viral. Banyak yang juga mahal. Tetapi belum tentu semuanya. Itu pasti aman. Teliti dahulu sebelum kalian membeli. Jangan mudah terpengaruh. Isu sana sini. Baca dan pelajari. Isu sana sini. Apa ya? Terakhir lupa ya. Supaya kulit kita selalu terobati. Udah lama gua ga nyanyi. Itu acara gue itu. Entenya. Hane-hane bintang. Cucit mba priuk paling tampan. Jikalau ditembak mempan. Pantas ente nyaman. Udah. Cuman. Cuman. Lu kasih. Bayangan lu. Gimana sih suara Dennis. Lu kan sudah rekaman sama dia tuh. Oh sama suara Dennis. Ya lumayan lah. Lumayan ya? Lumayan. Cuman berulang-ulang kali. Selera lu jelek banget intinya. Engga. Lumayan. Denger lu. Lumayan lah. Namanya. Yang penting kita. Jangan sampai menjatuhkan tentang suara mah. Biarin aja. Oh iya. Yang penting kita. Tenar aja udah gitu. Oke oke. Jadi. Jundan. Aku pengen balik lagi tanya ini. Jadi. Lu punya kemampuan apa nih? Skill satu. Yang mana nih? Lu punya kesaktian apa nih? Ya kalo saya pribadi sih. Cuman bisa mengobatin orang aja. Mungkin Rukia. Mungkin. Seperti itu. Jadi gak punya skill apa-apa? Itu doang Rukia. Yang saya perlukan itu ilmu yang bermanfaat buat. Kebel kagak? Kebel apa nih? Kebel. Kagak. Kagak ada yang kebel. Kagak ada yang kebel ya? Kagak ada yang tebel ya? Kagak ada yang kebel ya? Kagak ada. Oke gak ada ya. Oke. Misa masukin jean gak bisa? Kemana? Botol. Kagak lah. Kagak bisa. Kagak ada. Gatau gue. Walau-walam gue mau gigiton mah. Cuman gue belum pernah liat gitu doang. Oke. Ramal? Ramal apa? Balabala ya? Ramal apa? Ramal nasib? Khusus. Itu mah beda lagi ceritanya. Itu beda lagi. Sudah beda terus tuh. Bikin bahasalah. Udah, udah, udah. Lanjut, lanjut. Lanjut. Oke. Jadi skill lo cuma ngedoain doang? Ya. Oke. Tapi sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu lah. Ngaji jago? Ngaji gak terlalu. Jujur aja. Jadi lo Rukia ini pake apa? Bacaan. Ada bacaan lah. Amalan. Misalnya ahliklas. Terus dikomatin. Terus Allahumma sirusinah Muhammad. Wali sirusinah Muhammad. Udah. Kalau ada lagi. Rukiain karyawan gue boleh gak? Pembuktian? Pembuktian Rukia. Hadiahnya apa nih? Tadi Gus Irfan kasih hadiah salah satu em. Buset dah. Iya Allahissalam. Orang disini semuanya minta hadiah sama gue. Iya. Gue juga minta hadiah. Iya. Kalau sembuh gue kasih hadiah. Pokoknya kalau sembuh gue kasih hadiah. Kepala kau 10 menit hujan. Enggak bang. Enggak bisa. Bisa. Apa yang bisa bisa enggak enggak. Enggak. Rukiain penyakit aja. Oke. Oke. Kita coba ya. Siapa nih? Siapa yang coba? Yang bener-bener sakit. Yang bener-bener sakit. Yang bener-bener sakit. Hans? Hans ya. Sakit apa Hans? Sakit pilak batuk. Ya pilak batuk. Serius. Enggak boleh kan? Boleh kan? Ya minta didoain aja pokoknya. Sini 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 sini. Sini sini sini. Oh iya. Pilak batuk kan gak apa-apa. Pilak batuk. Pusing kadang-kadang. Doain dia jodoh juga? Iya. Pusing kadang-kadang. Jodoh juga? Jodoh. Jodoh yang ngatur kan beda dan ini. Lu mau ngapain tuh? Mau doain botolnya? Minum juga. Jangan disembur ya. Sebe sini gue tuh ngapain. Kau enak ini. Apa dia? Coba sebe sini. Kau tuh belakang. Oh ini. Kadal-kadal. Oke. Oke. Gini ya. Pakai rukianya benar-benar ini. Jangan lu doa komat kamit. Oh iya. Iya. Rukia. Rukia kan benar-benar. Kalau lu kemarin di Rukia kan. Oh berdoa begini-begini. Pakai ayat gitu. Gak perlu kalau ini mah. Langsung dalam hati langsung kotak batin. Iya kan supaya tau apa yang lu doain gitu. Kan kalau Rukia itu kayak. Itu urusan dapur itu tuh. Kayak gini nih. Kalau gue di Rukia ini. Paham, paham. Kayak Ustadz Paisar. Ini nih. Ustadz Eri kemarin. Ustadz Eri. Gue kasih liat nih dengan lu. Masa kata lu lu Rukia. Masa Rukia, pembuktian Rukia doang di sini. Cuma pembuktian Rukia doang. Masa Rukia pun. Lu bilang ntar lagi aja di belakang. Beda nih. Hadiahnya menteri CS. Hadiah. Ada ada ada. Nih 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 gue di Rukia nih. Oke. Yuk. Yuk. Yang berapa nih sekarang. Ini nih niatnya. Ini niatnya positif ya. Nih niatnya positif ya. zitik ya. Alhamdulillah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah 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 berpihak, bersekutu. Sama siapa? Sama gue. Dia bilang dia mau pindah, terus si Jindan tuh kurang ngajar. Dia pengen ngajak gue perang sama lo, kayak gitu punya kan. Dia bilang, ya kami akan cabut laporannya. Ya dalam hatiku gak cabut juga gak apa-apa sih, laporin aja. Terus lanjutin aja, gak apa-apa. Gue lucu juga liatnya, tapi kan gue ngeliat gue ngeliat pribadi ya, gue tuh sudah jadi pimpinan tuh sudah cukup lama. Gue sudah selesai jadi dokter itu 12 tahun. 12 tahun gue jadi pimpinan. Jadi pimpinan itu kita harus bisa ngeliat karyawan ya. Ngeliat orang itu adalah salah satu skill, suatu pimpinan yang baik ya. Kadang kita bisa ngeliat anak buah kita ini jago, berbakat, nakal, tengil atau apa ya. Gue dari awal ngeliat lo, lo tuh gue nilai anak baik. Makanya gue mau ngundang lo lagi datang kesini. Siap, kasih dok. Cuma tengil lo itu gak? Gak lebih lucu, jadi lagu. Bener gak? Kata orang Palembang tuh ketakuannya itu, songongnya itu. Iya. Tapi, lo juga kalau menurut gue ya, gue minta maaf ya, kalau menurut gue, lo tuh sebenernya anak baik, jindan. Anak baik, lucu, menghibur. Buktinya Agustus ini semua terhibur gara-gara lo semuanya. Lucu itu lah bangkotan kalau zaman sekarang. Enggak, lo enggak. Oh, belum bangkotan. Alhamdulillah, ya Allah. Lucu. Cuma, lo ini kalau menurut gue, tercuci otaknya. Ini jujur ya, pikiran gue ya. Si Dennis juga remain ngomong. Lo ini kecuci otak. Lo jangan sampai kecuci otak orang-orang yang seperti, gak jelas. Akhirnya lo tersesat. Lo baik-baik anak-anak baik-baik, anak-anak polos. dicuci otaknya sama ada siapapun yang katanya bisa masukin jin. Entah itu ada yang bisa ngajarin, guru, atau apapun. Jindan, jangan mudah terpengaruh. Kamu tuh masih muda. Sebenernya. Ya? Jalan di jalan kamu. Kalau memang kamu bukan dukun, jangan jadi dukun. Lebih bagus kamu nyanyi, hibur masyarakat aja. Masyarakat terhibur, lucu. Ya, bikinlah album, bikinlah jadwal. Tenang, Pak. Nah, lagu dokter Richard, tenang, Pak. Tenang, gampang. Nyanyi Pak Njindan? Hah? Nyanyi berdua kita? Iya, tenang, Pak. Gampang jadi atur. Dosa diajak dia nih. Oh, iya, iya, iya. Dosa diajak dia nih. Oke, Jindan ya. Siap. Sukses ya. Amin. Oke, sampai kita mulai. Mau doa lo gak? Doa apa nih? Doa, doa penutup. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma s'olila syadina muhammad wa'ala ala alih syadina muhammad. Allahumma rizqan jadi dan wa'umulan syoilan. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha. Biusni'l khatimah biusni'l khatimah biusni'l khatimah Rabbiyfirdle Wali Walidah iya warahma kamar abayani shu'kiroh Rabbi Fiddle Wali Walidah iya warahma kamarabayani shu'kiroh Rabbi Fiddle Wali Walidah iya warahma kamarabayani shu'kiroh Rabba'ayna' Acinah fi dunia asana wa filahi rati lhasa wa kina azabana rabbi salal fatihah Amin ya Allah, gue boleh enggak Thank you, Jinan Siap sub indo by broth3rmax